Bagaimana caranya menggambungkan beberapa gambar ke sebuah kanvas A4 dengan cara yang paling cepat. Oke, siapkan Photoshop kalian. Kita coba dari mulai ya. Dari pertama kali kita create new, pakai file-nya A4 kali ini, resolution-nya 300. Oke, kita pakai aja saja langsung. Maka kita punya gambar A4. Oke, saya sudah siapkan beberapa gambarnya, mungkin 3 gambar saja cukup. Nah, seperti yang kalian sudah tahu, kalau saya ngedrag gambar, selalu langsung ya, dari gambar yang sudah ada di desktop atau di folder kalian, saya tarik dan drag ke kanvas saya di Photoshop. Oke, dengan cara ini, maka si gambar itu langsung masuk ke dalam kanvas kita yang A4, mengikuti proporsi dari A4-nya. Nah, kalau misalnya dia lebar atau landscape, maka dia akan mengikuti yang paling tinggi, yang mana dia ikutin, atau yang paling lebar, yang mana dia ikutin, maka dia akan bisa full. Nanti kita akan mengambil gambar lagi, kalau misalnya berbeda dengan proporsi kita, yang bentuknya A4. Kita lihat, kalau misalnya gambarnya tadi kan seperti proporsi A4, maka si gambar yang kita tarik langsung menjadi full screen atau full di kanvas kita. Di sini kita ketahui, kita langsung enter saja. Dari sini, kalau misalnya tadi sistemnya drag and drop, maka dia menjadi smart object. Oke, kita coba lagi. Nah, kalau misalnya kita tarik gambar, misalnya ada saya yang punya gambar bulan, saya tarik. Nah, perhatikan, gambar yang masuk ke dalam ini, karena si bulan itu lebih landscape, maka ketika dimasukin ke kanvas A4 yang portrait, maka dia akan ambil panjangnya, sehingga dia akan full sesuai dengan panjangnya. Oke, jangan lupa kita enter. Nah, kita enter, kita lihat. Selalu saya menyatakan, setiap kita tarik gambar, langsung dia menjadi smart object. Oke, nah kita mencoba untuk dia, kita taruh di pojok kanan saja. Nah, untuk dia supaya bisa menyatu dengan gambar, saya bisa dengan cara yang namanya mesh tool. Ya, saya nyalakan ini mesh tool-nya. Eh, sorry, bukan mesh tool. Layer mesh. Sorry. Oke, ini add layer mesh. Ketika di layer mesh, maka di dalam layer moon, ya, di layer moon yang di atas cyberpunk city ini, layer moon ini langsung ada kotak putih. Kalau kita tahu, kalau putih itu kelihatan, kalau hitam itu hilang ya. Oke, nah sekarang kita pakai gradasi aja langsung, biar cepat. Pakai gradient tool-nya, kita carinya yang basic saja. Ya, kita ini, aturannya kita cari yang basic. Ini ada rainbow, kita carinya yang basic saja. Basic yang hitam putih atau putih hitam. Terus kita ubah, ini ada perubahan di sini, ada, kita ubah menjadi normal, ya, mode-nya normal, opacity-nya kita bisa mencari. Nah, seperti itu, kita tinggal mencoba pilihnya yang ini adalah radial, ya, radial, gradasi yang radial. Oke, kita coba kalau putih itu terlihat, kalau hitam itu hilang. Ya, nah kita lihat di sini, oh, ternyata kebalik. Kita putar saja, kita putar saja di sini, ya. Atau kita ke sini, kita putar saja yang ini jadi putih ke hitam, ya. Ini hitam putih, kita putar putih ke hitam, maka ketika kita klik di sini putih, ke sana hitam, ya. Nah, maka si bulan itu langsung terlihat. Ya, saya ulangi. Saya ulangi lagi, saya edit feel white dulu si, apa namanya, layar mask itu, mask-nya, layar mask-nya. Dengan warna putih, saya edit, feel sama white. Tadi kan kelihatan kalau black itu tidak kelihatan bulannya, kalau kita kasih white, maka bulannya akan nampak. Oke, nah kita settingannya di sini, gradasinya adalah putih ke hitam. Jadi kalau saya tarik dari flip di sini, saya tarik ke sini, maka akan terjadi putih. Ya, putih di sini dan hitam di situ. Oke, jadi putih ke hitam. Maka sebelah sini menjadi hilang. Oke. Nah, terlihat ya sudah seperti bulannya merging sama gambar kita. Padahal bulannya ada di depan gambar cyberpunk city. Oke. Pak, tapi ini masih ada kotak. Kita bisa menambahkan dengan cara pakai brush. Ya, terus brush-nya kita pilih warnanya yang hitam. Oke. Ya. Sudah. Terus kita besarkan brush-nya, ini besar. Dengan cara di dalam keyboard kamu ada huruf P, sebelahnya ada tanda kurawal, tanda kurawal terbuka sama tanda kurawal tertutup. Kalau tanda kurawal tertutup, itu membesarkan. Kalau tanda kurawal yang membuka, itu hanya mengecilkannya. Kamu bisa coba sendiri. Tapi, misalnya, kalau kamu dapatkan bahwa, kok saya punya brush-nya tidak bulat ya, besar. Mungkin karena kamu caps lock-nya nyala. Kalau caps lock-nya nyala, nah lihat. Saya kalau caps lock-nya nyala, maka gambar dari brush itu menjadi plus, timbolnya menjadi plus. Nah, saya balikkan lagi dengan mematikan caps lock. Nah, kita lihat di sini brush saya, saya atur 53% opacity-nya. Pro-nya 100%, ini 53%, nanti dalam pelajaran berikutnya, nanti saya akan ceritakan tentang brush. Sebelum dilanjut ya. Nah, kalau 53%, jadi kalau kita brush ini, dia tidak langsung hilang 100% ya. Jadi, kita klik, klik, baru dia hilang 100%. Klik, klik, baru hilang 100%. Nah, kita coba hilangkan yang hitam-hitamnya dengan cara seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat di sini. Pak, ini di mana sih, Pak? Gambar tower-nya. Jadi, ada di belakang bulan. Oke, gampang ya. Itu gampang banget. Nah, kita pilih rectangle marktus. Make sure layer yang teraktifkan adalah layer mode dan layer mask-nya ya. Oke. Kita pakai rectangle mode, rectangle marktus. Kita pilih si power-nya seperti ini. Oke. Terus kita edit field black. Oh, sorry. White. White apa black? Oh, black. Karena kita harus menghilangkan bulan ya. Berarti black. Oke. Nah, itu terlihat. Power-nya terlihat 100% opacity-nya. Nah, ini masih ada kurang lagi. Kita pakai brush. Ya, warna hitam brush-nya. Terus kita kecilin brush-nya. Nah, seperti ini ya. Kita coba supaya si power-nya terlihatkan. Kita memang dalam pembuatan photoshop itu harus ditambah dan dikurangkan sesuai dengan apa yang kita lihat. Kalau misalnya kita mau lihat detailnya. Pak, di sini tadi ada menaranya. Oke, kita opacity dari moon-nya kita kecilin. Kita lihat apakah memang ada menara. Oh, ternyata jauh ke dalam awan dia. Oke. Berarti saya tambahkan lagi rectangle markus-nya ke atas. Seperti ini. Terus saya edit field black lagi. Edit field dengan warna black. Kita komen ke. Kita lihat. Opacity bulannya kita kecilin lagi. Kita lihat. Oke, sudah pas. Nah, kita lihat satu persen itu. Nah, jadi tuh. Ya, tower-nya. Kelihatan langsung seperti dia ada di depan bulan. Bulannya ada di belakang. Padahal dalam komposisi layouting dari layernya bulan ada di di atas dari tower itu sendiri ya. Jadi, kalau kita mau make sure Pak, ini kan tadi kayaknya tower-nya tuh masih tinggi. Karena disitu ada semacam awan yang menutupi tower-nya. Bagaimana supaya kita memunculkan awan yang tadi tidak di dalam bulan. Nah, gampang. Ya. Kita tinggal menghilangkan bulannya juga tapi pakai brush ya. Pakai brush. Nah, pelan-pelan aja. Kan 53 persen. Kita kecilin. Nah, kita seperti ini. Jadi, sepertinya bulannya juga tertutup oleh awan yang ada di sekitar tower. Nah, kita bisa besarkan lagi. Seperti itu. Sehingga kesannya benar-benar bulannya menyatu dengan gambar tower yang ada di depan bulan. Kira-kira seperti itu. Berarti ya. Begitu ya. Itu mudah banget kan? Tinggal kamu bikin layer mesh maka langsung kamu bisa gabungkan. Coba kita coba sekali lagi dengan gambar yang lain ya. Oke, perhatikan. Ini ada gambar Batman. Pakai mobil Batman. Batmobile. Oke, saya taruh tarik sini. Nah, seperti ini dapatnya. Kita bisa kecilin dulu. Terjak shift atau option di Macintosh. Kamu lihat turunin seperti ini. Kita coba. Saya juga seperti itu ya. Oke. Nah. Terus, saya enter. Oke, sudah. Nah, Pak ini kan terlalu rumit. Nah, terus kalau kita ambilin pakai bulat nanti tetap kelihatan. Oke, tenang saja. Kita bisa pakai lasotus. Kita kemarin juga kita sudah belajar pakai lasotus. Pertama-tama kita bikin lasotus. Kita ambil. Cepat saja. Harus detail? Ya, pastinya. Tapi sekarang kita inginnya cepat saja. Tidak perlu terlalu detail banget karena kita fungsi dalam gambar ini memerge saja. Kita coba inginkan lupa. Nanti mungkin di gambar kalian juga kalian bisa lakukan seperti ini. gitu ya. Nah, Pak ini mana nih? Terlalu apa? Terlalu luka-luka tak? Ya, seperti pelajaran kemarin sudah saya ajarkan. Kita ke select modify terus kita bikin smooth. Smooth-nya 20 atau 25. Begitu. Oke. Maka dia akan membuat smooth. Ya, perhatikan. Sorry. Kalau saya kasih layer mask maka langsung gambar si batman-nya kelihatan. Tapi saya pengennya lebih heboh lagi masking-nya. Saya control Z. Perhatikan si masking-nya ada seragel ya, deh. Kita select modify kita bikin feather. Ya, kita bikin feather. Kita kira feather-nya 30. Jadi, dia akan membuat sebuah gradasi. Coba kita lihat aja perbedaannya kalau tidak pakai feather. Oke. Terus kita kasih layer mask. Kita lagi geledek. Oke. Tidak apa-apa. Geledek adalah teman kita dalam geledek kita belajar. Apalagi kalau lagi mau lembur, kan? Aduh, deh. Kalau hujan. Biasa aja. Atau jangan nyamber. Oke. Nah, jadi kita akan ada feather-nya. Jadi, selection yang kita buat tidak kaku ya. Tidak kaku. Jadi, dia bisa bikin sedikit keadasi. Nah, tapi kan ser ini masih kelihatan nembel banget ya. Gampang. Kita finishing pakai beras tetap ya. Karena kita berasnya cuma 53% opacity-nya, kita bisa ke sini. Tuh. Wah, Pak, kok gak hilang? Ya, karena tadi kita pakenya 53%. gitu ya. Kita hilangin itu saja dulu semuanya. Ya. Seperti ini. Kalau mau ada yang 100% boleh. Kita buat seperti itu. Suara geledek-nya seperti mood dari gambarnya ya. Cyberpunk gitu. Agak-agak rainy-riny day. Rainy-riny day gitu ya. Gak apa-apa. Jadi kita punya sound efek ya. Oke. Seperti itu ya. Oke. Pak, saya mau munculin anim. Gambar Batman-nya terlalu hilang. Ya, kamu tinggal kasih warna hitam itu menjadi putih di brush-nya. Terus kamu masukin ke sini. Brush-nya kecilin. Terus kita gambar Batman-nya. Ya. Itu saja. Gak usah detail. Gitu. Yang penting kamu sampaikan benar bahwa ada gabungan ada gambar ini dengan gambar yang lain. Seperti itu ya. Kita fit lagi. Kita coba lihat ada mana. Oh, ini ya. Ini juga kita mungkin kalian yang diantara kalian. Nah, ini juga Pak, ini kalau galis lurus gimana? Kita kecilin ya brush-nya. Terus kita klik di sini, pencet shift, kita klik di atasnya. Nanti dia akan membuat galis lurus. Kita klik di sini, pencet shift, kita klik di sini. Nanti dia akan membuat galis lurus. kecilin lagi brush-nya. Klik di sini, pencet shift, and klik. Nah, gitu ya. Itu caranya ya. Kita coba terus. Oke, saya pikir cukup buat gambar ini. Karena basement-nya udah mau pergi. Katanya ada crime scene baru. Jadi, dikontrol keadaan di sini. Jadi, harus cepat diberangkat. jangan digambar terus. Aku mau berangkat. Oke. Kita lihat. Sudah. Ya. Sekarang kita tinggal sedikit move ke bawah. Si mobilnya. Supaya kelihatan perspektifnya pas. Kalau mau bisa kecilin. Oke, kira-kira. Seperti ini. Nah, kalau sudah, saya gambar terlalu terang ya. Saya pergi ke image, adjustment, terus levels ya. Saya bikin levels. Ini saya coba begini. Coba saya cancel dulu. Supaya kamu lebih kelihatan upload zoom-nya. Ya, jadi kita jangan lupa yang kita pilih adalah si gambar batman-nya. Coba kita image, adjustment, level. Oke. Kita agak sedikit lebih gelap. Ya, seperti itu ya. Cukup maksud penyimpan-nya. Nah, jadi. Jadi, seperti ini batman-nya. Kalau ada kurang-kurang, kita tinggal menambahin sedikit-sedikit. Yang penting kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Apa yang kita mau kasih ya. Oke. Kayaknya hal-hal mingkar makin banyak saja. Kita silahkan dulu saja dalam pelajaran kali ini. Mau menggabungkan beberapa gambar dalam kanvas A4 dengan cepat. Oke. Stay safe. Good luck. Coba ya.